Keterangan Gang, gimana tanggapannya Gang? Ya tanggapannya yang seperti kemarin itu, gitu loh, karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya, semua juga samalah, gitu tuh, mungkin menilai si Aib itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya, gini-gini, ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar, yaudah, berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya, hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya, gitu tuh, warungnya yang sebelah mana, karena saya juga perokok aktif, gitu tuh, kalau malam saya nyari rokok juga agak susah, kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketenggan, mas, gitu tuh, kalau punya duit ya ke Alfa, gitu, kalau nggak punya duit ketenggan ya nggak ada di situ, jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya, gitu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya? Nggak ada, warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel Youtubenya Pak Deddy, itu, warung Madura yang sebelah, sebelum Alfa Mat, dekat Alfa Mat, sama warung yang di depan Mandua, itu warung yang paling lama, dan jauh sebetulnya. Iya, jauh banget, jangankan malam, siang pun nggak terlihat, ya. Sedangkan dia bilang, sama-sama. Sedangkan dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya sampai sebelah, katanya, di sampingnya. Nggak ada, nggak ada. Ada, kalau lihat di map, di 2015 itu, ada warung Deso, apa, Deso, apa gitu tuh, di depannya, itu nggak ada. Itu ada, siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah, beli es, beli apa, sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore, tutup jam 4, Pak. Karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun, itu masih sepi, Mas. Jalanan itu, apalagi 2016, yang memang pada musim geng motor, di mana-mana ya, di Cirobon itu digeger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Di daerah. Gosokumpegi Setiawang, Tony RM, mengatakan ada saksi kunci yang mematakan bantahan sakat datal. Adapun, saksi tersebut melihat sakat datal terlibat dalam kasus pengenayaan Vina dan Eki di Cirobon. Dikutip dari Tribun Jakarta, Tony RM, mengatakan saksi kunci yang melihat kejadian pada 2016 yang lalu itu adalah Liga Akbar. Bahkan, pernyataan Liga Akbar telah tertuang dalam isi putusan pengadilan saat menjadi saksi. Tony mengatakan Liga Akbar merupakan teman Eki yang berkenan memberikan kesaksian di pengadilan. Menurut pengakuan Liga Akbar, ia melihat Eki dan Vina dilempari batu oleh sekelompok orang bermotor. Beruntungnya, Liga Akbar juga selamat dari pengejaran sekelompok orang tersebut. Di satu sisi, sakat datal memberikan sebuah pernyataan bahwa dirinya diserang balik oleh sosok Melmel. Adapun Melmel merupakan orang yang ikut bersama Vina dan Eki sebelum keduanya tewas. Namun hingga saat ini belum terungkap apakah sosok Melmel dan Liga Akbar merupakan orang yang sama. Sementara Melmel mengaku melihat sakat datal terlibat dalam pengenayaan Eki dan Vina di Cirobon. Sosok Melmel muncul di tengah pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirobon. Pengacara peki setiawan Tony RM mengaku kemunculan Melmel menguntungkan kelayannya yang dijadikan tersangka oleh Vina Jabar. Tony RM pun mengaku siap mendampingi Melmel untuk memberikan pengakuan. Hal tersebut disampaikan Tony melalui channel Youtubenya pada Jumat 31 Mei. Tony mengaku kehadiran Melmel luar biasa bagus bagi Peggy alias Perong. Pasalnya dalam acara di salah satu stasiun televisi, Melmel mengaku melihat kejadian penganiayaan Vina dan Eki pada 2016 silam. Bahkan menurut pengakuan Melmel, dirinya melihat hingga mengenali beberapa pelaku, termasuk sakat datal dan beberapa tersangka yang sudah dipenjara. Tony menegaskan Melmel dapat menjadi saksi kunci bagi kliennya yakni Peggy Setiawan. Menurutnya Melmel dapat menjelaskan bahwa sang klien yakni Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Lantas Tony memberikan pesan kepada sosok Melmel agar tidak takut menegakkan kebenaran. Yang berpenjanji akan memberikan pendampingan hingga melibatkan LPSK untuk Melmel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.